Shalom selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Dan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaanmu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmatmu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendakmu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Haleluya, Amen. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini. Terambil dari Roma 8 ayat yang ke-18 sampai 30. Roma 8 ayat 18 sampai 30. Sebab aku yakin, bahwa penderitaan zaman sekarang ini, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesiasian, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak dia, yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu, bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh, dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Roma 8 ayat 26-27. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Judul renungan kita hari ini adalah, agar doa kita didengar Tuhan. Ditulis oleh, Tim Gulbes, Sahabat Suara Kasih. Dalam Roma 8 ayat 26, kita diajak untuk merenung tentang keajaiban doa yang diperjuangkan oleh roh kudus. Terkadang kita merasa terjebak dalam kata-kata yang tidak mampu menyampaikan beban hati kita. Namun di dalam ketidakmampuan kita, roh kudus hadir sebagai penolong, yang menyuarakan rintihan hati kita di hadapan Allah. Doa yang dipimpin oleh roh kudus, membuka pintu keintiman yang lebih dalam dengan Allah. Ketika kita tidak tahu harus berbicara apa, roh kudus memahami isyarat hati kita. Ini adalah panggilan untuk menyadari bahwa setiap rintihan, meski tak terucapkan, diangkat oleh roh kudus, sebagai doa yang didengar oleh sang pencipta. Roh kudus membawa ke dalam doanya pengetahuan akan kehendak Allah. Ketika kita merasa kehilangan arah atau kebingungan dalam doa, dia membimbing kita sesuai dengan rencana ilahinya yang sempurna. Doa yang terjadi melalui roh kudus, adalah doa yang membentuk hati kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kata-kata gagal mengungkapkan perasaan kita, roh kudus hadir sebagai penerjemah hati kita di hadapan Allah. Dalam kelemahan kita, doa roh kudus menjadi alat yang menyatukan kita dengan kasih karunia dan pemahamannya yang tak terbatas. Sahabat suara kasih, melalui doa yang diilhamkan oleh roh kudus, kita diajak untuk memahami, bahwa komunikasi dengan Allah bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi juga perjumpaan hati. Marilah kita renungkan, mari kita membiarkan roh kudus bekerja dalam doa kita, mengubahkan dan membentuk kita, untuk menjadi pribadi yang lebih serupa dengan Kristus. Dalam proses ini, kita akan menyadari bahwa doa yang diperjuangkan oleh roh kudus, membawa kita lebih dekat kepada Allah, menguatkan iman kita, dan membimbing langkah-langkah kita dalam kehendaknya. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapak, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapak, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapak, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak. Melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firmanmu Bapak, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih Bapak, untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu, kiranya engkau selalu memberkati hidup kami. Keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapak, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak, kami akan beristirahat dalam tidur kami, kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin.